Pelatihan peningkatan kualitas dan produktivitas bagi pengelola LPK diikuti oleh 20 pengelola dari 10 lembaga pelatihan kerja di Tabalong. Sebelumnya pengelola telah diseleksi oleh Disnaker Tabalong. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari tersebut diisi materi tentang Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, proses pembelajaran serta tata cara perizinan dan pendaftaran LPK untuk membuat proposal pengajuan bantuan. Salah seorang pengisi materi sekaligus Ketua Himpunan Pengelola Kursus Tabalong, Awik Hadi Widodo mengatakan, sebelum pengelola diberikan ilmu dan kemampuan, pengelola diutamakan punya sikap dan pola pikir yang baik agar dapat dicontoh siswa didiknya. Ketika seorang pengelola dan instruktur mereka mendapatkan ilmu baru, mereka juga bisa menjadi seorang motivator. Karena seorang instruktur ini juga harus bisa menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang pendamping. Mereka juga harus bisa menjadi seorang motivator bagi siswa-siswanya. Artinya ketika seorang instruktur pemakai 100% bisa mengaplikasikan kepada siswanya dan siswanya juga akan mendapat dampaknya, yaitu ketika dia belajar, memang tujuannya belajar, bukan berkonsisten. Awik mengharapkan setelah adanya pelatihan, pengelola LPK dapat meningkatkan jumlah lulusan calon wira usaha baru yang ditargetkan meningkat paling tidak ke 50% tiap tahunnya. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!